Kepintaran merupakan anugerah yang indah bagi seseorang yang memilikinya dan suatu keberuntungan jika seseorang tersebut memiliki kepintaran sejak kecil. Di dunia kartun pula ada beberapa karakter yang digambarkan memiliki kepintaran atau kecerdasan yang luar biasa. Siapa saja mereka? Yuk kita kepo guys! Jadi orang filter itu tidak gampang guys. Menggunakan seragam begini tidak gampang juga guys. Ingin pintar? Belajar! Ada beberapa toko kartun yang digambarkan memiliki otak yang pintar dan bahkan jenius. Mau tahu? Check it out guys! Dekisugi dalam kartun Doraemon Dekisugi adalah teman sekelas Nobita yang berotak encer. Ia mampu menciptakan robot. Selain itu, ia sering didapuk untuk menjadi pemimpin. Shikamaru dalam serial Naruto Shikamaru adalah teman Naruto yang memiliki otak yang encer. Hal ini bisa kita lihat dari bagaimana ia membuat strategi untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Bahkan, Shikamaru bisa mengalahkan hidan yang merupakan makhluk abadi. Tintin dalam kartun Petualangan Tintin Ia sebenarnya seorang wartawan atau jurnalis Tapi, ia memiliki kelebihan lain Bisa menjadi detektif untuk memecahkan berbagai kasus Yang sering didapati dalam petualangannya Donatello dalam film Ninja Tartals Tongkat adalah senjata andalannya Ia merupakan yang paling cerdas dari saudara-saudaranya Atau bahkan bisa dibilang jenius Donatello seringkali membuat penemuan-penemuan Yang dapat membantu mereka menumpas kejahatan Biksu Cilik Ikyu San Ikyu bisa memecahkan berbagai masalah dengan kecerdikannya Dan berusaha pula menghindari kekerasan Ikyu memang polos, pintar dan bijak Banyak akal pula Langlinglung dalam Donald Bebek Nama Inggrisnya ialah Jiro Jirlus Dia adalah bagian dari dunia Donald Bebek Atau DuckTales Ia adalah seorang penemu terkenal di kota Bebek Banyak temuan-temuan khusus Atau bahkan aneh yang sering dibuatnya Bulma dalam serial Dragon Ball Bulma adalah karakter wanita yang terkenal akan kecerdasannya Sejak kecil ia sudah menggunakan kapsul korps Yang merupakan perusahaan ayahnya Yang menciptakan alat-alat khusus Bahkan jenius dalam membantu Goku dan kawan-kawan Menghadapi musuh-musuhnya Shinichi Kudo alias Conan Dalam serial Detektif Conan Shinichi Kudo merupakan detektif remaja yang sangat terkenal Namun karena beberapa kejadian Tubuhnya menyusut kembali menjadi anak kecil Meskipun memiliki tubuh bocah Akan tetapi Conan masih memiliki kepintarannya Hal ini bisa kita lihat bagaimana ia menyelesaikan masalah yang ada Hero dalam Big Hero 6 Hero Hamada adalah anak yang cerdas dalam bidang robotika Ia lulus SMA ketika masih berumur 13 tahun Sebagai indikator kecerdasannya Sikapnya santai tapi bersemangat Ia membuat proyek robotikanya berupa mikrochip magnetik Yang saling tarik-menarik Sehingga bergabung menjadi kumpulan ribuan mikrochip Mikrochip ini kemudian dikendalikan lewat cara kerja syaraf dan imajinasi Hank McCoy alias Beast dalam film X-Men Dia bisa duduk di belakang layar menangani masalah-masalah yang menimpa tim X-Men dengan otak komputernya Tapi dia juga bisa terjun ke medan perang dengan wajah dan kekuatannya yang beringas Hank McCoy punya gelar PhD untuk jurusan biokimia dan menguasai 8 bahasa Akibat kesalahan obat yang berhasil diciptakannya Hank akhirnya menjadi buruk rupa dan mengubah warna kulitnya menjadi biru Hank Pym alias Endman Untuk urusan kecerdasan, intelektualitasnya sangat kompleks Karena hal tersebut membuatnya terkena masalah kesehatan mental Termasuk menciptakan Ultron Meski begitu, Hank Pym juga sukses menciptakan partikel Pym Yang bisa membuat orang menciut dan membesar bagai raksasa Juga menemukan Microverse alias Quantum Realm Suri dalam film Black Panther Suri adalah adik dari T'Challa alias Black Panther Suri adalah salah satu orang tercerdas di Wakanda Dan paling bisa memanfaatkan vibranium, sumber daya alam asli negaranya Dia tidak hanya membuat dan menyempurnakan zirah kakaknya Tapi dia juga kadang jadi pahlawan Juga dalam beberapa peristiwa Dalam komik, Suri bisa berubah menjadi burung Tapi kelebihan utamanya tetap ada di otaknya Richard Reed Atau Mr. Fantastic dalam Fantastic Four Ia lahir dari seorang ilmuwan yang sangat jenius Bakat itulah yang kemudian menular padanya Pada usianya yang masih 14 tahun Reed sudah diterima di universitas terkemuka Seperti Massachusetts Institute of Technology California Institute of Technology Harvard dan bahkan Universitas Fiktif Karya Marvel Yang bernama Empire State University Reed bahkan mendapat beberapa gelar sarjana Di umur 20 tahun Dia bahkan yang paling berkontribusi Dalam menciptakan kekuatan yang dimiliki geng Fantastic Four Bruce Banner alias Hulk Kecerdasan dari sang fisikiawan Bruce Banner Dapat membuatnya jadi sosok yang kompleks Dia bisa berubah menjadi raksasa hijau Hulk Akibat eksperimen yang dilakukannya sendiri Bruce dikenal dengan banyak penemuannya Yang berada di bawah label Banner Tates Yang paling luar biasa adalah Dia juga mampu mengontrol Hulk Yang akhirnya melahirkan sosok Profesor Hulk Seperti yang kita saksikan dalam Avengers Endgame Tony Stark atau Iron Man Tony Stark saat ini sudah tergolong jenius Mau bagaimana juga dia itu orang yang sukses menciptakan power armor Hanya dengan rongsokan di dalam gua Di bawah pengawasan teroris Ia menciptakan beberapa teknologi untuk Iron Man Dan kelompoknya Avengers Karena memang teknologi adalah bidangnya Mewarisi kepintaran ayahnya Howard Stark Yang merupakan pendiri Stark Industri Bruce Wayne atau Batman Batman menempati posisi teratas Dalam daftar pahlawan DC tercerdas Batman memiliki IQ 192 Dan selalu haus akan ilmu pengetahuan Ia mempelajari banyak hal Khususnya teknik matematika dan ilmu terapan Bahkan mendapatkan panggilan Polimet Tidak seperti pahlawan super kebanyakan Batman tidak memiliki kekuatan super Dan sebagai gantinya Memiliki pengetahuan yang luas Di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi Demikian guys Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Rajin belajar Semuanya ada di channelku Tempat hiburan kawan sekalian Mampir dulu ku ngopi di channelku Walau lucu namun berfaedah Apapun temanya nyanyi itu pasti Mampir dulu ku ngopi di channelku Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton